Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Musyawarah Antar Gereja atau MAG Jember menggelar dialog dan cek kesehatan gratis bagi umat Kristiani Sabtu pagi. Menggandeng praktisi di bidangnya, kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2023. Dialog dan cek kesehatan digelar oleh Musyawarah Antar Gereja MAG Jember di Gereja Santo Yusuf, Jalan R.A. Kartini, Kejambatan Kaliwato, Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka menyambut datangnya Hari Natal 2023 yang bertujuan memberi sumbangsi dan perhatian deteksi dini serta cek kondisi kesehatan gratis bagi umat Kristiani. Satu persatu peserta yang hadir menjalani sejumlah tes kesehatan, mulai dari cek gula darah, hipertensi, hingga kesehatan jantung yang difasilitasi langsung oleh tenaga medis rumah sakit swasta setempat. Ketua MAG Jember, Ignatius Sumarwiardi berharap kegiatan ini mampu membawa manfaat bagi umat Kristiani, khususnya para perwakilan gereja di seluruh Jember, agar lebih memperhatikan kesehatan, terutama untuk merayakan Hari Besar Natal pada 25 Desember 2023 mendata. Ya ini memang satu hal yang baru kami lakukan ya dalam sepanjang kegiatan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Bersawarantar Gereja. Mulai tahun ini kami ingin menandai kegiatan perayaan Natal itu bukan hanya pada puncak perayaannya, tetapi kita akan mulai awali sejak suatu bulan sebelumnya dengan berbagai kegiatan sosial, aksi kemanusiaan, karena memang kita tahu semua bahwa memang apa yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat terutama sehat itu menjadi sesuatu yang penting. Maka dalam rangkaian perayaan Natal ini kami sengaja mengawali dengan kegiatan seminar atau bincang tentang kesehatan yang mengambil topik tentang penyakit jantung dan deteksi dini. Supaya apa? Supaya setiap kita paham betul bahwa betapa pentingnya organ jantung yang kita miliki itu. Dan itu merupakan bagian yang kami sangat-sangat perhatikan dalam rangka bagaimana kita ikut ambil bagian mencetak manusia atau insan gereja, insan masyarakat yang sehat. Setelah seorang peserta, Yohanna menyambut baik kegiatan semacam ini. Mengingat pentingnya cek kondisi kesehatan secara rutin, terlebih program ini digelar secara gratis tanpa biaya. Anggapannya sangat positif karena kegiatan bakti sosial kesehatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini merasa sehat tapi ternyata tidak sehat. Seperti saya, saya ini merasa sehat akhir-akhir ini ya. Tapi setelah diperiksa tadi gula darahnya bagus 83, tapi asam uratnya 7,6. Kan luar biasa itu ya, sangat bagus sekali untuk masyarakat Jumber ya. Sayang sekali kuotanya cuma 100, semoga tahun depan bisa 500. Nanti saya usulkan ke Pak Marwi sebagai ketua MAG. Bagian serangan acara dari menyambut Natal? Ya, menyambut Natal dan Tahun Baru mas. Ini biasa MAG ini membuat bakti sosial seperti ini. Kalau tahun lalu, sembahku. Kegiatan sosial kali ini juga diselingi dialog seputar kesehatan jantung oleh praktisi kesehatan di bidangnya. Anda Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!